Ahmed Alkaf adalah seorang wasiat sepak bola internasional yang sangat populer Karirnya membawanya ke berbagai turnamen bergensi di seluruh dunia Dimana ia memimpin sejumlah pertandingan penting di level global Profil dari seorang Ahmed Alkaf pun menjadi perbincangan Ya itu salah satunya terjadi ketika Ahmed Alkaf itu memimpin pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober kemarin Dikutip dari kumparan.com berikut adalah biodata dari seorang Ahmed Alkaf Ya nama lengkapnya adalah Ahmed Abu Bakar Said Alkaf Dimana dia lahir di Oman pada tanggal 6 Maret 1983 Jadi saat ini Ahmed Alkaf berusia 41 tahun dengan keluarga negaraan Oman Ahmed Alkaf memulai karirnya sebagai wasiat di Liga Oman pada tahun 2008 Hanya dalam 2 tahun ia berhasil meraih lisensi FIFA pada tahun 2010 Yang memberinya kesempatan untuk memimpin pertandingan di level internasional Salah satu prestasinya adalah ketika ia dipercaya memimpin final Piala Asia U19 tahun 2016 Tidak hanya itu Alkaf juga terlibat dalam pertandingan-pertandingan krusial selama kualifikasi Piala Dunia 2018 Hal itu memperkuat posisinya sebagai salah satu wasiat elit di panggung global Wasiat asal Oman ini tercatat memimpin 6 pertandingan yang melibatkan Bahrain Termasuk pertandingan melawan Timnas Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024 kemarin Dari 6 pertandingan tersebut Alkaf 4 kali menjadi wasiat utama dan 2 kali menjadi wasiat keempat Di bawah kepemimpinan Ahmed Alkaf sebagai wasiat utama Bahrain menunjukkan performa impresif tanpa pernah mengalami kekalahan Bahrain berhasil meraih 3 kemenangan atas Yemen, Uni Emirat, Arab, dan Malaysia Serta 1 kali dengan hasil imbang Ahmed Alkaf dikenal sebagai wasiat yang tegas dalam mengambil keputusan Terutama dalam hal memberikan kartu Sepanjang karirnya ia telah memimpin 114 pertandingan Dan di antara 114 pertandingan itu ia telah memberikan total 343 kartu kuning dan 10 kartu merah Wow Ketegasan dari seorang Ahmed Alkaf kembali terlihat pada pertandingan Liga Champion Asia 2024 Antara Al-Nars dengan Al-Ain Saat itu Alkaf memberikan 10 kartu dalam satu pertandingan Yaitu 9 kartu kuning dan 1 kartu merah Meskipun telah mengukir karir panjang dan memimpin sejumlah pertandingan di berbagai kompetisi bergensi Perjalanan seorang Ahmed Alkaf tidak lepas dari kontroversi Dan berbagai kritik dan perdebatan seringkali menyertai langkahnya Dan kontroversi yang baru saja terjadi adalah Pada saat Ahmed Alkaf memimpin wasit pada saat pertandingan antara Indonesia melawan Bahrin Dimana terjadi perpanjangan waktu harusnya hanya 6 menit Akan tetapi Bahrin berhasil mencetak gol pada menit 9 Dari tambahan waktu 90 menit Tentunya ini menuai banyak protes dari PSSI dan juga tentunya masyarakat Indonesia Namun semua itu tidak menyurutkan semangatnya Untuk terus aktif memimpin pertandingan di tingkat internasional Dengan dedikasi dan ketekunannya dalam mengatur jalannya pertandingan Membuatnya diakui sebagai salah satu wasit terbaik dalam olahraga ini Yaitu olahraga sepak bola Ya demikian tadi adalah profil dari Ahmed Alkaf Seorang wasit sepak bola senior Keberhasilannya dalam memimpin banyak pertandingan Menjadikannya sebagai salah satu wasit papan atas di kawasan Asia Nah kira-kira dengan kontroversi ini Apakah Ahmed Alkaf akan mendapatkan sanksi dari FIFA? Bagaimana menurut Anda kira-kira? Tulis ya di kolom komentar Terima kasih telah menonton!